Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal, nama aku Maria dan ini adalah channel aku Breakfast with Lucas. Di channel ini aku suka membahas topik seputar minimalisme, gaya hidup sederhana dan bersahaja. Selain membuat budget bulanan, aku dan suamiku juga membuat budget tahunan. Kenapa? Karena di keluarga aku memang ada biaya-biaya yang biasanya hanya dikeluarkan setahun sekali. Di video kali ini aku ingin cerita-cerita serba-serbi tentang anggaran tahunan. Sebetulnya perlu nggak sih kita membuat budget tahunan? Mungkin ada beberapa orang atau keluarga yang tidak membuat anggaran khusus tahunan. Karena memang mereka tidak mempunyai kebutuhan untuk biaya tahunan. Tapi di keluarga aku, karena aku punya biaya-biaya yang harus dikeluarkan secara tahunan, maka aku dan suamiku harus mempersiapkan dana-dana tersebut supaya nanti ketika tiba saatnya kami harus mengeluarkan biaya yang harus dibayarkan tahunan itu, uangnya atau dananya sudah siap. Asuransi di sini bisa berbagai macam. Bisa asuransi kendaraan, asuransi kesehatan, atau asuransi untuk kebutuhan di masa tua nanti. Ada dua cara untuk membayarkan premi asuransi. Pertama, dibayarkan setiap bulan atau dibayarkan setahun sekali sekaligus. Kebetulan kalau aku dan suamiku memang sudah mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan dari kantor kami masing-masing. Kemudian karena aku mempunyai mobil, maka aku juga meng-cover mobil aku dengan asuransi, terutama asuransi untuk kecelakaan. Dan asuransi mobil ini memang aku bayarkan setahun sekali. Yang kedua adalah pajak. Nah, kalau pajak ini kan memang biasanya ditagihkan setiap tahun ya. Contohnya seperti pajak penghasilan, makanya kita selalu mengisi yang namanya SPT setiap tahun. Nah, kalau di keluarga aku saat ini, ada dua macam pajak, yaitu pajak bangunan dan pajak kendaraan. Cuma puji Tuhan, sejak zaman gubernurnya itu Ahok, rumah aku itu udah nggak bayar PBB. Jadi kalau nggak salah, waktu itu rumah dengan luas berapa ratus meter, itu PBB-nya gratis. Jadi sekarang aku nggak bayar pajak PBB, tapi masih ada yang namanya pajak kendaraan. Karena aku ada mobil dan juga ada motor. Nah, pajak kendaraan ini sudah pasti akan menjadi pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan setahun sekali. Nah, karena asuransi dan pajak ini nilainya lumayan besar ketika harus dibayarkan setiap tahun, maka aku membuat sistem cicilan untuk biaya pajak dan asuransi ini. Cicilan di sini maksudnya adalah, kalau misalnya pajak dan asuransi itu nilainya misalnya 6 juta, berarti aku akan membagi 6 juta itu ke 12 bulan. Jadi setiap bulan aku akan menyimpan atau mengalokasikan dana 500 ribu khusus untuk pajak dan asuransi ini. Jadi ketika tiba tanggalnya aku membayar asuransi dan pajak, dananya sudah siap, jadi aku nggak merasa tiba-tiba ngeluarin duit banyak gitu. Karena memang dananya sudah disiapkan. Yang ketiga adalah biaya servis atau maintenance. Servis dan maintenance ini menjadi bajet tahunan aku karena aku mempunyai kendaraan. Jadi setiap tahun sudah pasti aku akan cek kendaraan baik mobil maupun motor ke tempat servis, dan jika memang diperlukan ada suku cadang yang perlu diganti, biayanya khusus untuk membeli suku cadang dan servis tersebut. Kenapa servis dan perawatan kendaraan ini masuk ke dalam bajet tahunan? Karena ini kaitannya dengan safety, dengan keselamatan berkendara. Karena kecelakaan lalu lintas itu kebanyakan bukan hanya faktor human error atau kelalaian pengemudinya, tetapi juga bisa karena kondisi kendaraannya yang tidak terawat. Yang keempat adalah perayaan hari istimewa. Setiap orang atau setiap keluarga pasti mempunyai pengharapan untuk bisa merayakan hari istimewa dalam keluarganya. Misalnya hari ulang tahun atau wedding anniversary. Menurut aku jika sebuah keluarga sudah sepakat untuk merayakan hari-hari istimewa, sebaiknya kita memang harus membuat bajet khusus untuk merayakan hari istimewa ini. Misalnya kayak di keluarga aku, setiap ada anggota keluarga yang berulang tahun, maka minimal paling enggak aku akan membeli kue. Kemudian karena Lukas itu masih balita, aku juga membuat bajet khusus untuk bikin hampers yang nanti akan dibagi-bagikan ke teman-teman kompleksnya Lukas. Karena dia kan belum sekolah ya, jadi jelas dia nggak punya teman sekolah, tapi cuma kayak berbagi kebahagiaan aja dengan teman-temannya di kompleks ini. Kemudian aku dan suamiku juga membuat anggaran khusus untuk merayakan ulang tahun perkawinan. Dan tahun ini usia perkawinan kami memasuki usia ke 11 tahun. Yang kelima adalah bajet untuk kado atau bingkisan. Masih berkaitan dengan ulang tahun. Jadi sejak punya anak balita ini, karena banyak sekali teman-teman di kompleksnya yang kalau ulang tahun tuh ngasih hampers, mau nggak mau karena aku harus selalu ngasih kado ya. Sebetulnya aku bukan orang yang perhitungan atau pelit untuk ngasih kado ya. Tapi justru karena aku yang memberikan kado yang bermanfaat dan berkesan, maka aku serius untuk membuat anggaran khusus untuk kado ini. Karena ngasih kado untuk anak-anak ini lumayan merogoh dompet lebih dalam lagi ya. Jadi apalagi kalau dalam sebulan yang ulang tahun ada dua atau tiga anak gitu. Jadi kalau misalnya nggak dianggarkan nanti dompet mama bisa jebol ya kan. Yang keenam adalah donasi khusus. Donasi khusus ini biasanya kami tujukan untuk pantiasuhan atau yayasan yang membutuhkan. Yang ketujuh adalah dana liburan. Jadi sejak awal menikah aku dan suamiku memang sudah sepakat supaya kami selalu bisa meluangkan waktu untuk liburan berdua. Karena pas awal-awal menikah kan aku dan suamiku memang menjalani hubungan jarak jauh ya. Jadi aku di Jogja, suamiku di Balikpapan. Kemudian itu selama tiga tahun. Kemudian dua tahun berikutnya aku di Jakarta, suamiku di Melbourne. Itulah sebabnya kami berdua selalu membuat agenda untuk liburan. Apalagi kami sekarang sudah bertiga. Dan aku dan suamiku juga ingin supaya Lukas itu mempunyai pengalaman yang menyenangkan tentang liburan. Karena liburan setahun sekali ini adalah salah satu bentuk pengharapan di keluarga kami, maka kami harus membuat anggaran khusus untuk liburan. Saat ini aku memasukkan budget liburan, itu dialokasikan setiap bulan dari gaji. Jadi kalau misalnya sudah dapat gaji ini, aku juga akan mengalokasikan beberapa dana khusus untuk budget liburan. Dan ini aku masukkan ke rekening tabungan atau rekening saving. Jadi ketika tiba nanti saatnya kami berencana untuk liburan, maka biayanya sudah siap. Yang kedelapan adalah dana kesehatan. Karena aku dan suamiku itu statusnya karyawan, maka sebetulnya untuk biaya kesehatan atau asuransi kesehatan, kami itu sudah di cover oleh kantor kami masing-masing. Namun kami tetap membuat anggaran khusus untuk kesehatan, karena memang ada pelayanan kesehatan yang tidak di cover oleh asuransi yang diberikan oleh kantor. Contohnya adalah medical check-up, atau kalau untuk perempuan itu pub smear. Dan mungkin yang punya anak juga ada imunisasi yang tidak di cover oleh asuransi kantor. Karena ini memang sudah kejadian beberapa kali ketika aku vaksin atau imunisasi lukas, itu biayanya tidak di cover, jadi harus bayar tunai kita yang bayar, bukan asuransi kantor yang bayar. Mungkin sebagian orang atau beberapa keluarga itu tidak menjadikan medical check-up sebagai rutinitas, atau sebagai kebutuhan kesehatan. Tapi kalau buat aku dan suamiku itu penting sekali, terutama karena riwayat kesehatan di keluarga aku juga ya. Keluarga aku itu ada keturunan diabetes, jadi kayaknya medical check-up itu penting dan perlu dilakukan. Itulah sebabnya harus dibuatkan anggarannya. Yang terakhir adalah dana pendidikan. Bagi keluarga yang mempunyai anak usia sekolah, tahun ajaran baru pasti akan menjadi bulan dengan pengeluaran atau biaya terbesar setiap tahunnya. Let's say biaya untuk membayar gedung, membayar uang pangkal sekolah, beli seragam baru kalau perlu, atau juga beli buku baru. Aku dan suamiku sudah mempersiapkan dana pendidikan untuk Lukas, itu sejak aku hamil Lukas. Jadi setiap bulan kami akan mengalokasikan dana sekitar 12% khusus untuk mempersiapkan dana pendidikannya Lukas. Mulai dari TK sampai dengan dia nanti kuliah. Dan alokasi dana pendidikan ini kami simpan di investasi. Kenapa di investasi? Karena kami membutuhkan instrumen keuangan yang returnnya itu lebih besar dibandingkan dengan inflasi pendidikan yang terjadi di Indonesia. Jadi ada data yang dikeluarkan oleh Jiwasraya bahwa ternyata inflasi pendidikan di Indonesia itu mencapai 15% setiap tahunnya. Sementara, kenaikan gaji per tahun, kenaikan gaji rata-rata orang per tahun itu adalah 7%. Jelas kalau misalnya bapak ibunya Lukas itu hanya karyawan biasa, itu nggak bisa ngejar yang namanya biaya pendidikan hanya berdasarkan dengan kenaikan gaji. Dengan membuat anggaran secara tahunan ini, kita jadi tahu apakah income kita itu atau pendapatan kita itu cukup untuk meng-cover seluruh biaya, baik biaya bulanan maupun biaya tahunan ini. Dari pengalanganku ada dua cara untuk bisa meng-cover biaya-biaya yang kita keluarkan setiap tahun ini. Yang pertama adalah dengan cara diangsur atau dicicil. Dicicil di sini bukan kayak kita nyicil hutang di bank atau nyicil apa gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi aku nyebut pajak kendaraan nilainya Rp3.600.000 misalnya ya. Nah itu kita bagi Rp3.600.000 itu ke 12 bulan. Jadi setiap bulan kita harus mengalokasikan dana Rp300.000 khusus untuk membayar pajak kendaraan. Nah menurutku sistem seperti ini cocok atau ideal untuk orang atau keluarga yang mempunyai pendapatan tetap setiap bulan. Dengan sistem seperti ini membantu kita untuk bisa menjaga cash flow bulanan kita tetap stabil dan juga menjaga kita supaya tetap menjalani gaya hidup yang sewajarnya. Cara yang kedua adalah dengan sistem bulk atau gelondongan. Sebagai karyawan aku dan suamiku juga mempunyai atau mendapatkan income secara tahunan. Salah satunya yang pasti adalah tujangan hari raya. Selain THR kami juga kadang ada yang namanya bonus tahunan atau insentif. Tapi kami tidak terlalu mengandalkan yang namanya bonus ini karena nilainya bisa fluktuatif tergantung dengan performa perusahaan dan juga performa kinerja kita. Nah kalau aku dan suamiku kami menggunakan kombinasi dua sistem ini. Jadi ada yang dicicil, dialokasikan setiap bulan dan ada juga yang kami bayarkan bulk itu setiap kami dapat rejeki tahunan kayak misalnya dapat bonus atau insentif atau THR. Jadi sebaiknya gimana? Apakah kita perlu membuat anggaran tahunan? Silahkan sesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebutuhan masing-masing. Yang penting anggaran ini memang dibuat untuk menjaga supaya cash flow kita tetap sehat, tetap stabil dan kita nggak perlu gali lubang tutup lubang dan yang pasti kita masih bisa tetap seneng-seneng. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat dan juga jangan ragu untuk subscribe supaya aku makin semangat bikin video baru setiap minggu. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa!